Intro Ya terkait dengan prospek investasi di bulan Mei yang identik dengan fenomena sell in May and go away Saat ini kami sudah tersambung secara eksklusif bersama dengan Antoni Dirga, Direktur Utama PT. Trimega Asset Management Pak Antoni selamat pagi Selamat pagi Ketika kita berkaca bahwa pergerakan indeks harga saham gabungan walaupun memang kemarin mengalami penguatan Tapi kalau kita berkaca selama sepekan terakhir atau pekan kemarin sebenarnya indeks harga saham gabungan tidak baik-baik saja Atau sangat besar begitu ya fenomena dana asing keluar 9,11 triliun rupiah Kalau kita melihat ini merupakan efek juga dari kenaikan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate juga Yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat dengan juga bayang-bayang inflasi yang bisa saja menghantam dalam negeri kita Anda melihat sebenarnya seberapa besar utamanya mungkin untuk Fed Fund Rate sangat berpengaruh terhadap optimisme dan juga kepercayaan investor asing untuk masuk ke pasar dalam negeri? Betul Saya kira kejadiannya kemarin ya Selama ini big sell-up yang terjadi di pasar kita Sebenarnya kalau kita lihat urutkan pasar kita sempat libur ya Libur lebaran Satu minggu lebih sedikit Kemudian Jadi kalau kita lihat di Trimegah kita lihat ada pent-up demand yang terjadi Ketika itu ada kejadian besar yaitu ada dua hal Yang pertama Fed menaikkan suku bunga 50 basis point Which is sebenarnya itu in line with the market expectation Tapi ada kejadian kedua yaitu angka inflasi di US itu tinggi di atas expectation 8% lebih Nah disitu kelihatan bahwa market US langsung terkoreksi cukup dalam ya Dan biasanya kita tahu bahwa seluruh market regional maupun global itu ada korelasinya Nah korelasi yang positif Ketika market bergerak turun semestinya market yang lain juga ada kecenderungan bergerak turun Kemudian nanti pada suatu saat fundamentalnya akan kicks in ya Dan akan mempertahankan kondisi market tersebut Seperti market kita pada yang kita percaya fundamentalnya baik Nah ketika Fed naikin 50 basis point Meskipun itu in line with expectation Tapi yang terjadi ketika angka inflasi tersebut di luar perkiraan masih tinggi Terlihat bahwa market participant itu menganggap bahwa the Fed itu A little bit behind the curve Ketinggalan seolah-olah Contohnya kemarin Bernanke mulai mengatakan Ex-Fet Governor ya Bernanke mengatakan bahwa Fed di US itu ketinggalan sebenarnya Membiarkan inflasi mulai naik cukup lama Nah disini kita bisa lihat ketika Fed dianggap behind the curve Apa implikasinya? Implikasinya akalnya mereka mungkin harus mengejar Dan lebih agresif gitu ya Gimana kalau lebih agresif? Mungkin bisa ekonominya crash landing Padahal kita sudah lihat bahwa US GDP sempat turn negative Nah semua faktor global yang eksternal ini Mempengaruhi pasar kita Ketika pasar kita akhirnya buka Setelah libur satu minggu lebih sedikit Pend up demand itu Mentrigger sell off Dan kemudian ada mungkin banyak trader yang Bertrading dengan stop loss dan sebagainya Sehingga menjadi spiraling out of control ya Jadi kita lihat asing juga keluar Cukup dalam Mungkin seperti itu Memang untuk fenomena dengan angka inflasi Yang sebenarnya sesuai dengan ekspektasi Tapi juga ini sangat besar sekali Kenaikan inflasi di Amerika Serikat Yang membuat juga Tentunya para investor agak cenderung keluar Dari aset-aset berisiko Kalau kita melihat dengan Arah kebijakan normalisasi suku bunga Yang dilakukan oleh The Fed Tentunya juga akan terkorelasi Dan juga tercermin Dengan kebijakan bank sentral lain Termasuk diantaranya Bank Indonesia Anda melihat seperti apa ekspektasi Para pelaku pasar Terkait dengan arah kebijakan Suku bunga acuan dari Bank Indonesia Terkait dengan kebijakan juga dari The Fed Ya Kami kira sebenarnya Kebijakan bank sentral kita We can afford to be a little bit more Conservative sebenarnya Jadi kalau bank sentral lain Mungkin tidak dalam kondisi yang baik Kalau kita lihat Kondisi fiskal negara kita Itu memungkinkan untuk Pak Perry Dan teman-teman di Bank Sentral Untuk lebih berhati-hati Dalam menaikkan suku bunga Jadi kami percaya BI Kebijakan The Fed Menaikkan suku bunga Tapi Tidak terburu-buru Dan mungkin juga Magnitudenya juga Tidak terlalu besar ya Seperti pernah dikatakan Oleh teman-teman di BI Bahwa Nanti intinya kita akan menunggu Sampai angka inflasi yang Core ya Di Indonesia Mungkin Sudah naik dan cukup tinggi Baru akan dilakukan pengerakan Kami kira BI bisa They can afford to be To be later Untuk menaikkan suku bunga ini Tidak terburu-buru Seperti The Fed Karena kondisi fiskal kita baik Dan angka inflasi kita Masih cukup terjaga saat ini Saya kira begitu Iya tapi kalau dari ekspektasi Anda Sendiri Pak Seperti apa Kebijakan suku bunga Acuan Bank Indonesia Apakah masih tetap akan menahan Di bulan ini Atau justru akan mulai menaikkan Secara perlahan Kami kira yang tepat itu Mungkin Kita harus tahan dulu Dalam jangka depan ini Mungkin kuartal ketiga Atau kuartal keempat Oke kuartal ketiga Atau kuartal keempat Baru mungkin ekspektasi Dari Anda untuk Bank Indonesia Menaikkan suku bunga Tapi ketika kita melihat Bahwa bulan Mei memang identik Dengan fenomena Sell in May and go away Anda melihat faktor-faktor apa Sebenarnya yang perlu diperhatikan Untuk para investor Utamanya mungkin Untuk masuk Berinvestasi di aset-aset berisiko Di bulan ini Ya itu memang Apa Saying yang kita sering dengar ya Sell in May and go away Tapi dari pengalaman saya Saya juga sempat Bekerja di New York Dan Singapura Di pasar global Sepertinya Sebenarnya sell in May and go away Kita harus lihat statistiknya ya Dari bulan ke bulan Apakah memang benar Bulan Mei itu Bulan terburuk Sebenarnya kalau kita lihat 20 tahun Sama 30 tahun kebelakang Itu tidak benar ya Memang cukup Adalah kejadian-kejadian Sebenarnya yang Kita harus ingat Sebagai trader Atau investor Sell in May and go away Itu asalnya Dari mana sebenarnya Kalau kita lihat Mei itu Identik dengan Awal bulan summer ya Musim panas di Amerika Dan negara-negara Eropa Dimana pada musim panas Banyak sekali Trader Investor Yang mulai Mengambil holiday ya Libur jangka panjang Jadi mereka Memang budaya di sana Libur jangka panjang Apa yang terjadi Ketika trader Atau investor ini Ambil Libur jangka panjang Tentu saja The big calls The big swinging Mereka semua Liburan Sehingga Bukan Posisi Dasarnya tetap ada Tapi mungkin Volume yang mereka Maintain Cuma sedikit Jadi Kecenderungannya Di summer itu Mei Mungkin Volume Perdagangan Menjadi Lebih tipis Nah apa yang terjadi Kira-kira Kalau volumenya Lebih tipis Bitnya semua Ukurannya lebih kecil Buy atau sell Kalau ada kejadian Apapun Impactnya akan Lebih ekstrim Mungkin Saya kira Kita menyikapi Seperti itu saja Giba Oke Tapi ketika kita Melihat untuk Manager investasi Apa sebenarnya Yang Disiapkan Untuk mengatur Investasinya Atau pola investasinya Di sisa tahun 2022 ini Pak Ya Kami sih Di Trimegah Selalu yang paling penting Untuk manajer investasi Dan saya kira Juga teman-teman lain Melakukan hal yang sama Saya kira Kita harus selalu Aware Dan memonitor Data-data Yang selalu keluar Tiap hari Tiap minggu Dan kita harus Menyatukan semua itu Untuk mendapatkan De-picture yang tepat Contohnya sekarang ini Yang kita harus Amati adalah Data inflasi Baik itu di Amerika Dan bukan itu saja Di Eropa Di seluruh dunia Karena kami yakin Seluruh negara-negara Di dunia ini pun Semuanya terhubungnya Dan pasti ada linkagenya Karena kita kan ada Perdagangan internasional Jadi ada kaitannya Jadi ada Inflasi ini Kaitannya apa Contohnya ada Lockdown di China Misalnya Dan itu Tidak Itu sebenarnya Memperburuk Suasana ya Karena kan Inflasi ini Kalau kita lihat Inflasi yang terjadi Karena banyaknya Bottleneck Yang diciptakan oleh Keadaan pandemi Di seluruh dunia Bukan hanya di negara China Di seluruh dunia Nah Kalau kita lihat Stream manufacturing line Kalau saja Ada bottleneck yang tercipta Di salah satu line-nya Yaitu akan menimbulkan Kelangkaan barang Dan akhirnya Produksi terhambat Ujung-ujungnya Kalau demand Supply-nya lebih sedikit Demand-nya tetap ada Harga harus naik Seperti itu Supply-driven inflation Nah China dalam keadaan Lockdown Pandemi ini Bermasalah Buat kita semua Bukan hanya Buat Amerika Nah Apakah itu demand-nya Yang nanti akan Terpukul Atau itu supply-nya Supply barang juga terhambat Itu semua bermasalah Jadi Yang kedua yang kita amati Adalah keadaan pandemi Di China ini Karena mereka Cukup keras ya Kebijakannya Lain dengan Negara kita Di bawah Pancokowis Kalau saya lihat Lebih Dinamis Lebih WNC Lihat situasinya Kalau saya Ya bukan Gara-gara saya orang Indonesia Atau nasionalis Tapi menurut saya Kebijakan kita lebih tepat Tapi China itu Mungkin terlalu ekstrim Jadi itu harus Ditimbang-timbang Sebenarnya Mana plus minusnya Nah China kita lihat Kalau COVID-nya akan meredah Dan mereka Menonggarkan lockdownnya Itu akan Memperbaiki Situasi Yang terakhir Tentu saja Bagaimana reaksi Central Bank Terutama The Fed Terhadap Inflasi ini Submitive Inflation ini Apakah mereka Menikapi ini Untuk sementara Apakah ini Permanen Kelihatannya Mereka Terakhir dari Fed Powell Terlihat bahwa Dia sangat-sangat Niat untuk Mengkontrol Inflasi ini Jadi kelihatannya Mereka On the track Untuk hiking Quite agresively Kalau kita lihat Kedepannya Nah itu semua Kita harus amati Dan yang terakhir Mungkin Faktor yang Kita tidak Sangka-sangka Di awal tahun Terjadi Yaitu perang Di Ukraina Dan Rusia Ini harus kita amati Karena Ada hubungannya Bagaimana Kira-kira Kalau Misalnya Terjadi sesuatu Misalnya Kudeta Terhadap Putin Atau tiba-tiba Terjadi Perdamaian Mereka Shake hand Mudah-mudahan Kita semua doakan Karena terlepas Dari Permainan di pasar Perang itu Tidak bagus Untuk kita semua Kalau perang ini Tiba-tiba Ada perdamaian Atau dihentikan Harga komunitas Mungkin akan terkoreksi Karena perang ini pun Menimbulkan Bottleneck Pada supply-supply Barang Seperti itu Saya kira Tapi Anda melihat Dengan faktor Mungkin Bayang-bayang Yang menjadi Pernyataan The Fed juga Bahwa Masih akan tetap Menaikan suku bunga acuan Sampai dengan Inflasi terkendali Berarti untuk Faktor risiko Di kuartal 3 Dan kuartal 4 Masih cukup besar juga Kami kira gitu Saya kira gitu Apa Ya Inflasi Kita harus lihat Nanti apakah Mulai melandai Sebenarnya angka terakhir Tadi Dibar katakan Ya sebenarnya Tidak kelihatan Terlalu menukik ke atas Tapi Kita harus lihat Karena intinya Sebenarnya Market itu Dari analisa kami Pasar saham Maupun obligasi itu Sebenarnya masih bisa Oke-oke saja kok Dalam hiking cycle Kalau kita lihat Historinya Nah Yang penting itu adalah Selalu Yang dilakukan oleh The Fed Versus Market expectation Nah Strategi kami Di Trimegar Sejak awal Sejak awal Malah Sejak akhir tahun lalu Kita lihat bahwa Kemungkinan The Fed Akan hiking ini Implikasinya seperti apa Yang kami lakukan adalah Untuk Strategi obligasi Contohnya Kami memilih Untuk Memendekkan durasi kami Kotofolio kami Yaitu Untuk memperpendek Seluruh obligasi Pemerintah yang kami miliki Langkah waktunya Kita tidak Holding yang panjang-panjang Kenapa? Karena kalau cukup Sudah bergerak naik Itu ada Negatif correlation Dengan harga Obligasi SPN Nah Untuk obligasi Kami Memfokuskan Pada obligasi korporasi Kenapa kami suka Obligasi korporasi? Karena Setelah COVID ini Membaik Fundamental negara kita Baik Credit risk Juga menurun Sehingga obligasi korporasi Kita pilih yang Selected ya Yang baik-baik Pasti Baik untuk Kotofolio Dan Kebetulan Obligasi korporasi itu Cenderung memiliki Maturity Atau jangka waktu Maturity yang pendek Jadi Sejalan dengan Implikasi strategi kami Yaitu Durasi jangka pendek Kalau untuk saham Kita boleh Setelah ini Oke Baik-baik Pantau ini kita jeda sedang dulu Dialog kita di pagi hari ini Usai jeda Kami masih akan kembali lagi Tentunya dengan Dialog di Swapbox Sertaplah bersama kami Di CNBC Indonesia Kami masih terhubung dengan Antony Dirga Direktur Utama PT. Tri Muka Asset Management Pak Antony kita lanjutkan kembali Dialog kita di pagi hari ini Ketika kita melihat dengan Adanya faktor-faktor yang mungkin Perlu diwaspadai Yang tadi kita sudah bahas juga Bagaimana sebenarnya Anda melihat Untuk prediksi Tri Muka Terhadap posisi indeks harga Saham gabungan Sepanjang tahun ini Apakah ada perubahan? Ya Untuk GISG sebenarnya kami Bullish ya Actually mungkin Menurut ukuran Keadaan market sekarang Sangat bullish Dan kami belum merubah target kami Sejak akhir tahun Kami melakukan investor forum Di akhir tahun Dan kami Kemukakan disitu Bahwa target GISG Yang kami Canangkan untuk Di akhir tahun ini Tahun 2022 Adalah 7.800 Jadi masih jauh Kenapa kami cukup Bullish Karena beberapa hal Simple sederhana Yang pertama adalah Roda perekonomian kita Akan kembali bergerak Dan biasanya Roda perekonomian itu Sifatnya Sesuatu yang Kalau momentumnya Sudah bergulir Itu akan terus Tidak mudah Untuk Disetop lah Kecuali ada kejadian besar Misalnya Pandemi kita Memburuk lagi Tapi so far Kan Dengan libur-libaran Yang saya bilang Dengan Mudik yang Cukup besar-besaran ya It's a pandemic demand Untuk mudik Selama 2 tahun Mungkin Terkendala Untuk mudik Semua kita lakukan Tapi kenyataannya Sekarang jumlah Kasus COVID Terkendali Saya rasa Jadi roda ekonomi kita Akan terus bergulir Nah roda ekonomi yang bergulir Mau gak mau Suka gak suka Pasti positif Impactnya Untuk pasar saham Jadi terlepas dari Kita mungkin Sentimen kita negatif Lihat pasar yang negatif Tiap hari Ada yang ARB Dan sebagainya Ujung-ujungnya Secara fundamental Roda ekonomi yang bergerak Positif Dan negara kita Salah satu yang baik Dibanding dengan regional yang lain GDP growth kita Salah satu yang tertinggi Jadi Dengan keadaan seperti itu Harusnya baik Untuk pasar saham kita Itu yang pertama Yang kedua Kami sudah melihat Sejak akhir tahun lalu Ada Kelihatan bahwa All this supply Bottleneck dan sebagainya Menyebabkan Harga komoditas tinggi Sejak akhir tahun lalu Berdasarkan riset kami Kalau harga komoditas itu Ada multipliernya Positif Kalau tinggi di Indonesia Karena biar bagaimanapun Negara kita adalah Negara berbasis komoditas Kita ingat Bagaimana dulu Ekonomi kita Sangat-sangat baik Di tahun 2006 2007 2008 Market sempat crash Gara-gara ada Sapan prices 2008 Tapi intinya Underline kita Kita will Community bull Waktu itu Kita sangat tertolong Nah ini Kita lihat Repeat Kejadian yang sama Komoditas yang tinggi Multiplier efeknya itu Panjang ke depannya Kami study Kurang lebih 8-9 bulan ke depan Jadi kalau kita Harga komoditas tetap tinggi Tambahin saja 8-9 bulan ke depan Itu ekonomi kita Tetap baik Nah ini Masih tetap tinggi Sampai sekarang Karena ada faktor baru Yang terjadi Setelah Kami canangkan di akhir tahun lalu Ada perang Ukraina dan Rusia Nah itu Menambah Menambah Tekanan untuk harga komoditas Sekarang minyak malah Di harga 114 Per barrel Jadi Kami lihat Dua faktor utama ini Roda ekonomi yang bergerak Dan harga komoditas yang tinggi Itu sangat baik Buat fundamental ekonomi kita Kita lihat Secara anekdot itu Mulai banyak Pemberian properti Kita amati kiri kanan Pemberian otomotif Yang uangnya itu Banyak uang-uang dari daerah Kalau kita lihat Kita kan di Jakarta Sekarang Uang daerah ini Membeli karena Kenapa? Karena Perkebunan sawit Pertambangan batu bara Dan sebagainya Itu sangat membantu Petani-petani mungkin sekarang Perkebunan ya Banyak sekali cash flow-nya Dan itu semua Akan bergulir Dan Kita akan Secara ekonomi Akan mendapatkan Multi player yang positif Itu saya kira Underlying reason Buat kita Oke Tapi kalau kita compare Misalnya Pak Antoni Untuk Old economy Dan juga New economy Di sektor Di tahun ini Yang mana yang Anda lihat mungkin? Nah That's a good point ya New economy Sektor teknologi Dengan adanya IPO Yang exciting Buat negara kita Terutama di awal tahun ya Memang Sekarang ini mungkin Sentimennya agak negatif ya Kita bisa dipungkiri Itu semua karena Korelasinya sangat tinggi Dengan keadaan Nasdaq Contohnya Nasdaq di Amerika Itu Istilah sopannya Mungkin ya Grashing ya Nasdaq itu Terkoreksi sangat dalam Dan kita lihat Saham-saham Seperti Grab Uber Sea Limited Semuanya juga Mengalami koreksi yang cukup dalam Nah tentu saja Sentimen ini bergulir Dengan negara kita Tapi balik lagi Kalau Kita sebagai investor Tergantung Kita investor jangka pendek Atau menengah Atau panjang Kalau kita lihat jangka panjang Kita harus akui Bahwa di Indonesia itu Dengan Jumlah 2270 juta Dan Ekonomi yang semakin Terkoneksi Infrastruktur yang semakin Terbangun Itu Untuk E-commerce Untuk sektor logistik Dan sebagainya Kami kira Kudus ya Kedepannya Seharusnya Jadi terlepas ya Dari Sentimen-sentimennya negatif Jadi saya kira New economy pun Prospeknya sangat baik Sebenarnya Kedepannya Cuma terlepas memang Sebagai fund manager Sebagai investor Kita harus lihat Kira-kira Harus shift kemana Untuk sementara Dan sebagainya Saya kira seperti itu Sekarang mungkin Kalau ekonomi lagi ya Yang baik ya Gimana Iya oke Tadi juga Anda sempat menyinggung Soal obligasi Anda melihat bahwa Obligasi korporasi Juga cukup menarik Ketika memang Roda ekonomi Kembali berputar lagi Tidak ada yang bisa menahan Begitu ya Untuk korporasi Terus bergerak Untuk terus bertumbuh Tapi ketika kita melihat juga Anda tadi mengatakan Bahwa saat ini Cenderung memilih obligasi Dengan tenor-tenor jangka pendek Berarti untuk tenor-tenor Obligasi yang jangka panjang Ini agak cenderung Ditinggalkan Ya betul Untuk itu strategi Portfolio manajemen kita Kalau kita lihat Suku bunga bergerak naik Terutama suku bunga Jangan panjang Di Amerika kan Tenor-nya bergerak Sempat di atas 3% Kemudian sekarang Lagi terkoreksi Kembali di bawah 3% Nah itu Kami lihat Bonds market Atau obligasi Pasti terkolerasi Jadi kalau yield Jangka panjang di Amerika Bergerak naik Pasti yield Jangka panjang kita Di Indonesia pun Bergerak naik Dan itu Itu yang terjadi Selama ini Jadi yield Jangka panjang kita Sempat kita Menyentuh 7,5% Itu yang 10 tahun Ya Di Indonesia Kemudian Ada support Di situ sekarang Sekitar 7,3-7,4 Nah disitu Yield kita bergerak naik Ketika yield Jangka panjang Bergerak naik Harga obligasi Jangka panjang Turun Karena memang Korelasinya negatif Itu Itu yang terjadi Jadi Karena kami tahu Dan mengantisipasi Hal ini Kami sejak awal tahun Sudah memperpendek Durasi portfolio kami Sehingga lebih Defensif Nanti setelah Kita lihat tadi Yang kami amati Adalah Antara ekspektasi Pasar Pemain pasar Dan Gerakan The Fed Dalam Menaklukkan Inflasi Nah disitu Kita lihat Kalau ekspektasinya Sudah matang Dan Kira-kira market Partisipan Sudah bisa memantau Dan mengira-kira Oke kurang lebih The Fed Pasti seperti ini Dan kami yakin Yield akan Cukup baik Kedepannya Pada saat itulah Kita harus review Bahwa mungkin Yield jangka panjang Kita cukup menarik lagi Untuk diinvestasikan Oke Tapi mana sebenarnya Yang lebih menarik Dan juga menguntungkan Kalau kita lihat Aset yang berbasis Pendapatan tetap Atau mungkin Aset yang berbasis Saham atau ekuitas Untuk posisi saat ini Untuk saat ini Saya menurut kami Saham lebih menarik Tapi kalau obligasi Korporasi Dua-duanya sama-sama menarik Karena gini Gimana Pertanyaan seperti itu Pertanyaan terbuka ya Kita harus lihat Balik lagi ke Resipotate investor ya Kalau untuk yang konservatif Tidak bisa Investasi di saham Kami sarankan Obligasi Korporasi Mungkin seperti itu Tapi kalau investor Lebih jangka panjang Bebas ya Saham bisa obligasi Mungkin Saham ini lebih menarik Karena valuasinya Semakin menarik Menurut kami Setelah data koleksi Seperti ini Oke Tapi kalau dari kacamata Anda Untuk reksadana Yang cenderung prospektif Mungkin di tahun ini Saya kira Cukup yakin Reksadana saham Dan reksadana campuran Cukup prospektif Tahun ini Karena tadi Underline-nya kami IISG Masih cukup buris 7.800 Di akhir tahun Saya kira Banyak ruang Untuk upside Dari level-level Sekarang ini Dan jika Kita sebagai Fund manager Bisa Memposisikan Portfolio kita Dengan tepat Meng-capture Gerakan ini Upsidenya cukup banyak Untuk investor-investor Oke Pak Tapi kalau kita Melihat juga Untuk proyeksi Kenaikan dari Dana kelolaan Atau aset under Management Di industri Reksadana Juga hingga Akhir Tahun 2022 Seperti apa Kalau kita Mengingat juga Ada sejumlah tantangan Eksternal Dan juga Domestik yang ada Utamanya mungkin Untuk 3 mega Aset management Seperti apa Saya kira Industri kita Cukup lama Ternyata ada Kejadian Besar Sebenarnya Di industri Asuransi Ada peraturan Dari OJKM Baru PID Sebenarnya Itu saya yakin Juga untuk Kebaikan industri Kita Untuk lebih Semakin termonitor Dan sebagainya Tapi aturan PID ini Melarang Berinvestasi Unit link Untuk berinvestasi Di reksadana Selain reksadana Yang berbasis SUN Atau SPN Nah Di sini Kami lihat Akan terjadi Outflow Jadi mungkin Untuk target Aum industri Bertumbuh 10-15% Cukup berat Sampai akhir tahun Saya kira Mungkin lebih tepatnya Sekitar Average 5% Itu sudah sangat baik Menurut saya Sampai akhir tahun Nah untuk 3 mega aset Tadi pertanyaan Gibran Yang kami lakukan Kami selalu Memonitor data Yang ada Dan kami juga Memposisikan Sejak Malah akhir tahun lalu Kita selalu aktif Memposisikan Sektor-sektor mana Yang baik Untuk Dimiliki Di portfolio kami Sehingga Kami bisa lebih defensif Dalam keadaan Sell office Seperti ini Dan kita coba Capture the upside Ketika market rebound Oke Untuk aksi Rebalancing Dari portfolio Dari 3 mega aset Management Apakah Dilakukan juga Di tahun 2022 ini? Pasti Kami selalu aktif Melihat data-data Yang tadi saya katakan Kita selalu pantau Sebenarnya Sejak Akhir tahun lalu Di kuartal keempat Awal kuartal 4 Akhir kuartal 3 Kami sudah memposisikan Untuk bulis Di sektor komoditas Karena kami lihat Kedepannya Komoditas ini Akan sangat baik Dan kita tahu Komoditas Terkoreksi Akhir-akhir ini Tapi Kami juga Kali ini Kami melakukan Sektor rotation Mungkin Dengan Kenaikan suku bunga ini Tapi yang lebih dominan Sebenarnya Perbaikan ekonomi kita Perbaikan kredit risk Kami dikat Kami kira Sektor perbankan Juga baik Jadi kami Melakukan shift Untuk lebih Memposisikan Sektor perbankan Dan komoditas Untuk motofolio kami Untuk sisi Akhir tahun ini Oke Berarti untuk Posisi Aum Trimega Asset Manajemen Di tahun ini Seperti apa? Kita Bersyukur Aum kita Cukup stabil Karena nasabah-nasabah Kita juga Mungkin Tetap percaya Dan men-support kita Aum kita Cukup stabil Di sekitar 27-28 triliun Dan kami Cukup optimis Bahwa Dengan Memposisikan Kinerja yang baik Untuk nasabah-nasabah Dan juga Produk-produk yang tepat Untuk Investor Dengan riset Petatnya masing-masing Kami kira Kami masih bisa Bertumbuh Dengan sehat Tahun ini Oke baik Terima kasih Untuk waktunya Di pagi hari ini Bapak Antoni Dirga Selaku Direktur Utama PT Trimega Asset Management Sudah bergabung Bersama kami Selalu untuk Anda Dan sukses juga Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax